Hi guys, welcome to ACS Group's YouTube channel. Today kita akan pasang label dan kalibrasi printer merk Zebra seri GC420T. Zebra GC420T adalah printer thermal transfer dengan harga dan kualitas terbaik. Isi box terdapat 1 main unit printer, CD-ROM untuk driver installation, 1 core ribbon kosong, 1 adapter, 2 power cord, dan 1 bucket user guide. Pastikan kamu punya ukuran label yang muat ke dalam printer ini. Lebar kertas label maksimum 4 inci. Diameter roll label maksimum 5 inci. Gunakan 2 tangan dan tarik tombol untuk membuka printer. Roll label akan masuk di antara kedua penahan ini. Geser ke arah luar sambil menahannya dan pasang label sesuai tempatnya. Tarik kertas label secukupnya dan eratkan penahan label dengan roda kecil yang di samping. Ambil core ribbon yang kosong dan pasang di tempatnya seperti ini. Pastikan coaknya duduk di gigi pemutarnya. Ambil roll ribbon baru. Pastikan tinta menghadap keluar dengan menempel selotep ke atas permukaan ribbon seperti ini. Tinta yang tertarik akan meninggalkan bolongan bening. Pasang roll ribbon di tempatnya di belakang. Tempel ujung yang lepas ke core yang di depan dengan selotep. Gulung secara perlahan dan pastikan posisi ribbon rapi. Untuk menutup printer, dorong tuas warna hijau di samping belakang. Nyalakan printer dengan adapter dan power cord yang tersedia. Untuk kalibrasi printer, tekan tombol di depan dan tahan sampai lampu nyala dua kali. Tekan tombol sekali untuk mengeluarkan label persis sekali saja dan untuk mengecek bahwa label berhenti pas di jedanya. Setiap kali kamu ingin mengganti roll label ke ukuran yang berbeda, kamu harus kalibrasi ulang dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang tadi. Semoga membantu ya.